So ya di video kali ini gue bakal membagikan sebuah plugin gratis untuk aplikasi AutoCAD atau LISP untuk membuat sebuah gambar dinding dengan hitungan detik Ya gue agak bohong ini dalam hitungan detik jadi buat kalian yang penasaran yuk simak terus Nah LISP atau kepanjangan daripada list processing yang mana merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dihubungkan dengan aplikasi AutoCAD Tujuannya untuk menambah sebuah tool atau komen yang tidak ada di aplikasi AutoCAD bawaannya Yang mana ini bisa menunjang atau mempercepat proses pekerjaan pada saat membuat gambar So ini cocok banget buat kalian para pemula yang sering banget membuat gambar di aplikasi AutoCAD bakal sangat terbantu Nah sebelum videonya dilanjut gue saranin buat kalian yang baru bergabung untuk klik dulu tombol subscribe nya disini Supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya Nah jika udah disini gue bakal jelasin bagaimana cara install LISP nya dan bagaimana cara menggunakan LISP nya Jadi yuk langsung aja kita ke tutorialnya Pertama kalian download dulu file LISP nya di link yang udah gue taruh di deskripsi Nah jika udah di download kalian bebas meletakkan file nya mau dimana aja juga bisa Yang penting jangan sampai ke hapus ya Setelah itu kalian buka aplikasi AutoCAD nya Jika udah aku buka selanjutnya kalian ketikan perintah app load lalu enter Maka akan muncul jendela load atau unload application Berikutnya kalian pilih tombol contents Terus kalian tekan tombol add Terus kalian cari file LISP nya dimana kalian meletakkan file nya tadi Nah jika udah terus kalian tekan tombol oven Terus tekan tombol close Langkah berikutnya pada bagian kolom look in Kalian cari folder dimana kalian meletakkan file LISP nya tadi Terus pilih file nya dan tekan tombol load Jika ada muncul warning kalian tinggal pilih always load aja Terakhir kalian tinggal tekan tombol close aja Nah jadi sampai disini langkah install LISP nya sekarang udah selesai Nah berikutnya bagaimana cara menggunakannya Disini gue akan demokan untuk gambar dena sederhana kayak gini Jadi pertama disini kalian harus siapin garis as dindingnya Pake line kayak gini bukan polyline ya Tapi kalau udah terlanjur pake polyline gak masalah Tapi harus dieksport dulu Terus disetia pada pintu dan jendela atau opening Untuk garis as nya kalian harus trim atau break dulu Karena nanti panjang dindingnya akan mengikuti panjang garis as nya Jadi logikanya as ini adalah diibaratkan dinding Oh iya selain itu untuk garis pintu dan jendela serta garis lainnya selain as Harus dalam bentuk blok supaya nanti tidak kedeteksi oleh LISP dindingnya Jika semua udah siap dan rapi Langkah berikutnya kalian tinggal membuat dindingnya Caranya kalian ketikan perintah wall lalu enter Dan akan muncul jendela crit brick wall Pada bagian kolom wall thickness kalian masukkan tebal dindingnya Ini satuannya millimeter ya Jadi misalnya gue masukkan tebal 15 cm berarti masukkan angka 150 Dan untuk kolom plaster adalah tebal acian dindingnya Misalnya gue masukkan 20 mm atau 2 cm Nah jika udah kalian klik tombol select line Dan kalian pilih gambarnya dengan cara select semuanya kayak gini Nah jika semuanya udah keselect kalian tinggal akhiri dengan enter aja Dan hasilnya adalah seperti ini Dalam hitungan detik untuk gambar dindingnya sudah jadi Sangat simpel dan membantu banget ketika sedang dikejar deadline pekerjaan Dan untuk tiap garis yang digunakan dalam dinding ini sudah otomatis memiliki layar masing-masing Oh iya untuk satuan input angka pada keyboard ini harus menggunakan millimeter Jadi misalnya panjang 1 meter berarti harus ketikan angka 1000 Karena LISP dindingnya belum bisa mendeteksi tanda baca koma atau titik Mungkin kedepannya gue bakal perbaiki lagi ya Tapi setidaknya ini udah cukup membantu banget ya Udah lumayan Oke jadi kira-kira seperti itu tutorial bagaimana cara menggunakan LISP Untuk membuat sebuah gambar dinding dalam hitungan detik Nah buat kalian para pemula gue yakin ini bakal sangat membantu kalian banget Dan jangan lupa bantu share video ini sebanyak-banyaknya Supaya gue makin semangat lagi membuat video-video menarik lainnya Nah jika udah jangan lupa tuliskan juga komentar kalian di bawah di kolom komentar ya Biar makin rame dan pada ngumpul disini Oke jadi sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum and Sub indo by broth3rmax